Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Perkenankan, saya Ki Agen Bumi Seroyor, Ketua Perjuangan Wali Sokro Indonesia dan Laskar Sabilah Belambangan Banyuwangi, yang hari ini didampingi oleh sejarah pengurus, depan nasihat, dan dinan host. Kami berada di kantor PCNO Kabupaten Banjangi. Jadi kami tadi setelah melakukan musawarok bertempat di Acikro, Bondo Pesantian Acikro, dan hasil keputusan telah kami sampaikan kepada PCNO. Tadi sudah barusan juga diterima. Dan sekarang khusus kepada jajaran pengurus, pengurus pusat Perjuangan Wali Sokro Indonesia dan Laskar Sabilah. Wabarakat khusus kepada Ketua Umum, Panglima Laskar Sabilah, Kiai Haji Mohamad Abbas Bili. Kami mohon, hasil kecepatan tadi kami mohon, agar supaya dibanyangi dalam mahu dekat, nanti bisa berkenan hadir di Kabupaten Banjangi untuk memberikan pencerahan terhadap warga masyarakat Banyuwangi. Pertama, Panglima Laskar Sabilah Indonesia, Indonesia, Kiai Haji Mohamad Abbas II, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang selanjutnya Profesor Dr. Mahbud MD, agar berkenan hadir di Banyuwangi, untuk memberikan pencerahan, memberikan pendidikan terhadap kami-kami warga, Nah, dien yang ada di Banyuwangi khususnya, dan segenap jajaran pengurus Narkar Sabililah dan Perjuan Banyuwangi Indonesia. Alhamdulillah, saya laporkan, di Banyuwangi sampai hari ini, PWI dan Laskar Sabilah sudah terbentuk sampai ke tingkat ranting-ranting, atau desa-desa. Jadi, seluruh desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi sudah terbentuk Laskar Sabililah. Kalau untuk PWI-nya sampai di batas kecamatan, Alhamdulillah 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, telah terbentuk secara resmi, mengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Laskar Sabilah Belambangan Banyuwangi. Demikian yang bisa kami sampaikan, sekaligus permohonan kami, untuk mengondisikan pertama, Kiai Haji Abbas Bili, kedua, Kiai Haji Ima Dudin Usman, dan dokter Mahfud MD bisa hadir di Banyuwangi. Nanti kami koordinasi lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.